Selain berdoa memohon kesuksesan dalam berusaha pada tahun di Sio Babi ini, ratusan warga keturunan Tionghoa juga berdoa memohon kedamaian untuk bangsa Indonesia yang akan melaksanakan pemiru legislatif dan pilpres pada 7 April 2019. Warga memasang ribuan lilin dari ukuran yang kecil hingga besar. Pengurus klenteng Hok Lai Kiong, Roni Hermawan mengaku rayaan In Black tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini warga keturunan Tionghoa mendoakan kedamaian dan kenyamanan dalam pelaksanaan pemiru. Selain itu mereka mendoakan agar bangsa ini dijauhkan dari bencana alam. Kita berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang maesah atas tahun yang sudah dilakukan dengan baik dan selamat. Dan juga tentunya kita berdoa untuk harapan ke depan supaya tahun yang akan kita jalan ini, 2570, itu tahun Imlek ya. Tahun Babi, masuk tahun Babi, supaya bisa lebih baik, lebih selamat, diberikan keselamatan.